Kami mencoba mengintegrasikan dalam intrakurikuler atau pembelajaran di kelas Dalam artian teknologi digital ini kita gunakan untuk membuat pembelajaran yang asik Bapak ibu guru yang menjadi model dalam pembelajaran itu, itu bisa menguasainya Luar biasa Ini kan kita siklus sudah 1, 2, 3 sudah selesai Dari 3 siklus ini saya melihat perkembangan yang signifikan Teknologi itu bisa mengalahkan guru Tapi teknologi di tangan guru hebat akan menjadi hal yang luar biasa Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Reta Sunarto Dalam acara Ngopi Gayeng Ngobrol Pintar Guru Jateng Bersama Tanoto Foundation Baik tentunya saya disini tidak sendiri, saya ditemani dengan Mas Dede Selamat pagi Mas Selamat pagi Mbak Reta Mas Dede ini selaku sekretaris dari tim pembelajar Merdeka Betul sekali Baik gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, sangat luar biasa Boleh dijelaskan untuk kesibukan Mas atau Pak ya? Pak saja Pak saja ya Pak ya Sudah tua saya Pak baik, mohon bisa dijelaskan untuk keseharian kesibukan Pak Dede untuk saat ini apa aja Monggo? Baik, terima kasih Saya diperkenalkan teman-teman nama saya Dede Munalip Saat ini saya berlaku sebagai kepala sekolah di SD Negeri Pasangan 02 Selain sebagai kepala sekolah saya juga menjadi pengajar praktek di pendidikan guru penggerak angkatan 11 Juga diberi tugas sebagai praktek mengajar angkatan 5 di tahun 2024 ini Terima kasih saya kira Baik, sangat sibuk ya Pak ya ternyata Lumayan Ya sibuk ya enggak, ini bukan Oke baik Pak Selain itu mungkin ada job desk di luar itu Bapak? Job desk ya Atau pekerjaan lain Monggo? Pekerjaan lain tidak ada Tidak ada Dan ini sebagai pasda perubahan Pasda perubahan Dan tentunya mengayomi guru-guru semua yang ada di SD ya Pak ya Itu saja yang mereka teman-teman ini sudah tahulah bagaimana kepala sekolah Gimana Bapak Ibu reviewnya? Nggak usah banyak-banyak ya Boleh reviewnya jujur Oke Bapak langsung aja gitu ya Pak ya Ini kita ngobrol mengenai pintar numerasi Ini boleh dijelaskan untuk latar belakangnya seperti apa Pak? Oke baik, pintar numerasi Pertama saya kenalkan diri ya Pintar numerasi itu kan Melakukan akronim dari Penerapan inovasi Teknologi pembelajaran Untuk numerasi Dan kami akronikan menjadi pintar numerasi Mengapa kami mengambil tema ini Dalam beberapa sebelum program ini ada disampaikan Kami melakukan berobservasi pengamatan dan meminta berbagai macam data dukung dari beberapa kecematan Awalnya itu ada empat kecematannya Karena menurut kami Literasinya di dua kecematan itu ikutnya tinggi Mbak Nilainya tinggi dibanding dengan numerasinya Oke Jadi maka dari itulah kami menyasar untuk numerasinya Sebegitu kira-kira untuk katakan belakang Oke untuk mengimbangi literasinya begitu ya Pak ya Betul sekali Karena literasi dan numerasi untuk saat ini harus balance gitu ya Pak ya Betul sekali Oke luar biasa Selanjutnya ini Pak Bagaimana pendekatan teknologi ini ya Baik digital maupun non-digital Dalam pembelajaran numerasi di program pintar ini Pak Jadi gini Penggunaan atau penerapan teknologi digital Baik-baik ataupun non-digital dalam program ini Kami mencoba mengintegrasikan dalam intrakurikuler atau pembelajaran di kelas Oke Nah dalam artian teknologi digital ini kita gunakan untuk membuat apa yang namanya Pembelajaran yang asik Menyenangkan Sehingga bisa memancing siswa itu lebih aktif dan kreatif gitu loh Mbak Iya biar gak membosankan gitu ya Pak ya Betul sekali Lebih menyenangkan Nek siswa menyenangkan atau siswa senang Siswa terlihat tertarik dengan pembelajaran itu kan akan lebih mudah Memahami Memahami Si materi dalam artian ini materi numerasi itu sendiri Oke berarti untuk saat ini bagaimana seorang guru itu Bisa mengajarkan siswanya agar terlihat asik gitu ya Pak ya Bukan membosankan Karena dari dulu waktu saya dulu gitu ya Asik terlihat sangat membosankan pembelajarannya Karena mungkin teknologi belum maju gitu ya Pak ya Jadi untuk pengajaran di kelas itu saya cenderung ngantuk dan mahas Jangan ditiru gitu ya Nah kita kan ada teknologi pembaruan Yang terbarukan Kenapa kok kita tidak manfaatkan saja Betul Nah apakah untuk dengan perkembangannya teknologi ini Pak Apakah untuk Bapak Ibu guru itu Bisa mengimbanginya Pak Untuk saat ini kan Kaumnya kan beda Pak ya Kolonial gitu ya Bukan milenial ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu itu udah tahapnya kolonial gitu Apakah bisa mengimbangi untuk kemajuan teknologi saat ini gitu Pak Kalau berdasarkan apa yang saya lihat Yang saya saksikan dan saya amati Dalam kegiatan ini Bapak Ibu guru yang menjadi model dalam pembelajaran itu Itu bisa menguasainya Luar biasa Luar biasa Jadi ini kan kita siklus sudah 1, 2, 3 sudah selesai Dari 3 siklus ini Saya melihat perkembangan yang signifikan Dari awalnya belum mengetahui Apa namanya teknologi pembelajaran apa sih yang akan digunakan Sampai pada siklus 3 Alhamdulillah mereka sudah lebih mahir Luar biasa Berarti Bapak Ibu guru itu Pak Ini saya spil ya Kalau di rumah itu beliau tidak tidur loh Belajar itu dengan giat Bagaimana bisa mengajarkan kepada siswa-siswinya Agar lebih tertarik dalam pembelajarannya Karena seperti yang kita ketahui bahwa ketika Kita sebagai seorang pengajar melihat anak didiknya itu kok Ongap-angop gitu Menguap gitu ya Pada saat pembelajaran itu Juga kurang semangat gitu ya Pak Betul sekali Dan untuk saat ini Bagaimana untuk Bapak Ibu bisa mengikuti kemajuan teknologi Dan maka dari itu tidak tidur Pak Betul Bisa ditambah itu Pak untuk insentifnya Pak Dan kita tidak bisa dibungkir ya Pak Dalam hal ini Siswa kan lebih Kadang-kadang sehariannya itu lebih dekat pada teknologi Iya betul Betul itu Pak Ape dan kawan-kawannya game dan kawan-kawan gitu kan Kalau kita tidak memanfaatkan itu Kita akan selalu tertinggal Betul Bisa kalah sama anak-anak ya Pak Betul sekali Dari tadi Udah mempersiapkan loh Udah mempersiapkan loh Oke Baru muncul tadi Oke baik Selanjutnya ya Pak ya Ini mengapa guru kelas 5 ini Pak yang dipilih Kenapa kok guru kelas 5 Ini Numerasi itu kan merupakan perwujudan dari Rapot butuh pendidikan Rapot butuh pendidikan itu didapat dari yang namanya ANPK ANPK Asesmen nasional berbasis komputer Oke ANPK ini dilaksanakan pada jendang SD SMP dan SMA Nah karena kita menyasar kepada jendang SD Yang melaksanakan itu Siswa tunggu di kelas 5 Oke Itu kenapa kok kelas 5 enggak kelas 3 aja Kenapa ya Kita kan ingin meningkatkan kompetensi guru di kelas 5 nya Dalam artian Ketika kita sudah meningkatkan Mampu meningkatkan kompetensi guru kelas 5 Kita harapkan Si guru tersebut itu bisa menerapkan Pembelajarannya ke siswanya di kelas 5 Oke Nah ketika sudah bisa menerapkan pembelajarannya Yang berbasis digital itu di kelasnya Yang khususnya di kelas 5 Diharapkan siswa itu bisa Melaksanakan ANPK dengan lebih baik Oke Dan capean ANPK bisa meningkat Oke Untuk capean numerasinya gitu ya Pak Ibu Oke baik Sudah jelas sih Pak Ibu Baik untuk Bapak Ibu apakah ada yang ditanyakan Boleh langsung bisa ditanyakan Mungkin obrolan kita dengan saya dengan Pak Dede Langsung ada yang nyima gitu ya Aduh ganjel banget pengen tanya Boleh mohon ke Bapak Ibu Oke mohon ke Ibu Bisa perkenalan terlebih dahulu Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan saya Reni Dwidar Mayanti Dari SD Negeri Lipaksi Yuki Dul 03 Saya akan mempertanyakan Apakah lesson study yang dikenalkan oleh tim pembelajaran merdeka Kabupaten Tegal bisa dilakukan di dalam satuan pendidikan sekolah Tanpa bersama dengan sekolah lain Karena kan untuk sementara ini Kita belajar bersama dengan sekolah lain Gitu Mohon untuk dijelaskan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bisa langsung Dijawab ini Pak Boleh langsung dijawab Kalau enggak Buat PR aja enggak apa-apa Oh gitu Enggak bercanda Ya boleh langsung dijawab Dalam artian kan Listen study itu kan merupakan Kerja kolaboratif antar berbagai guru ya Bukan hanya satu guru Bisa Melibatkan dari guru dari luar sekolah Bisa juga melibatkan guru dalam satu sekolah Jadi itu enggak masalah Dalam arti gini Ketika Panjendengan melibatkan guru dalam satu sekolah Ajaklah mereka untuk ngobrol dulu santai Sampaikan maksimal dan tujuan Panjendengan Kepada rekan-rekan guru yang dalam satu sekolah tersebut Ini loh Saya ada program seperti ini Listen study misalnya kan Kemudian ajaklah mereka Dengan langkah-langkah si listen tadi Ini maksudnya itu seperti apa Nanti dalam pelaksananya seperti apa Bentuk evaluasinya itu juga seperti apa Nanti disampaikan kepada rekan-rekan Apakah harus satu jenjang? Tidak Apakah harus satu mapel? Tidak Bisa melibatkan guru agama Bisa melibatkan guru olahraga Bisa melibatkan jenjang tingkatan yang berbeda Tidak masalah Semoga bisa menjawab Oke sangat menjawab Pak Itu tadi bagaimana proses listen study ya Pak Dan ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak Adakah tantangan utama Apa yang di selama pelaksanaan program ini ya Pak Tantangannya itu apa? Tantangan terbesar mungkin Pak Apa itu Pak? Tantangan terbesar ya terutama bagi saya sendiri yang menghalang Baik apa itu Pak? Betul-betul harus bisa memanajemen waktu dengan kegiatan yang lain Dalam artian ketika kita sudah menetapkan tanggal Tiba-tiba itu ada kegiatan dadakan yang harus saya ikuti Nah itu bagaimana Pak? Yang sudah saya lakukan Karena listen study ini sudah saya jadwalkan terlebih dahulu Maka kegiatan yang datang yang belakangan Saya delegasikan kepada rekan guru Oke baik Berarti ditinggalkan tapi tetap berjalan bersamaan begitu ya Pak ya Betul-betul Selanjutnya kalau tantangan dari program pintar ini ada Pak? Tantangan dari program pintar ini Yang pertama Banyak ya ini Pak ya kok yang pertama? Lumayan Boleh-boleh bisa dijelaskan Pak? Yang pertama harus mengenalkan dulu teknologi pembelajaran apa yang relevan dengan keadaan saat ini Oke Yang kedua bagaimana cara memotivasi rekan-rekan ini peserta untuk bisa menerapkan si teknologi pembelajaran Oke Oke selanjutnya Pak ini sejauh mana Pak guru Sejauh mana para peserta program pintar ini sudah mampu merancang dan merapkan alat peraga pembelajaran berbasis teknologi di kelasnya nih Pak? Baik Tadi di awal saya menjelaskan bahwa ada tiga siklusnya Pak ya Siklus 1, siklus 2, siklus 3 Dimana setiap siklusnya ini peserta secara kolaboratif merancang rencana pembelajaran yang berbasis teknologi Oke Nah dari siklus 1, siklus 2, siklus 3 tentu saja akan selalu ada perkembangan perbaikan Betul Nah pada akhirnya karena kita sudah sampai kepada siklus 3 Alhamdulillah ini peserta sudah mampu menyusun rancangan pembelajaran yang benar-benar berbasis teknologi Yang dimana didalamnya itu ada muatan numerasinya untuk bisa dibajarkan Oke Kalau direntang sih Pak ya Ini serentangan saya Ya boleh Kalau penilaian saya sendiri Yang apa yang berdasarkan apa yang saya lihat apa yang sama Antara 0 sampai 100 itu sudah 90 Luar biasa beri tepuk tangan Bapak Ibu Sudah ke 90 ya Oke baik Luar biasa Oke mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Oke sudah cukup ya Pak ya Luar biasa ya Karena luar biasa untuk antusiasnya pada pagi hari ini Untuk Bapak Dede sudah menemani saya mengobrol Sangat luar biasa Kita bisa berjumpa lagi besok-besok lagi ya Pak ya Siap Baik Tribuners Begitu cukup perbincangan saya dengan Pak Dede pada pagi hari ini Saya Reta Sunarto Pamit undur diri Bye-bye Terima kasih Terima kasih.